Intro Hai siapa yang sudah pembuat, kita jumpa lagi dengan saya Resi Nah di live kali ini saya akan membuat sesuatu yang spesial, favorit makanan pembuat keluarga ini Hidangan dari mie, yaitu mie goreng oriental Nah sebelum masuk ke proses pembuatannya, bingung langsung kita simak aja yuk bahan-bahannya Disini saya menggunakan 200 gram mie telur yang sudah direbus dan dipiriskan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus 1 buah cabai kering yang dicincang kasar 3 buah bawang putih yang sudah dicincang 150 gram paha ayam pilet yang sudah dipotong 2 cm Ada 5 buah basuh sapi dipotong jadi 4 bagian 5 buah basuh ikan, potong 4 bagian 1 bukit telur yang sudah dipocok lepas 50 gram wortel, potong korek api 8 batang cah isim yang sudah dipotong-potong Setengah sendok makan kecap asin 1 sendok teh kusap ikan 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh garam 1 sendok teh merica buruk 1 sendok teh minyak wijen 1 sendok teh wijen sun-fry Dan yang terakhir 2 sendok makan minyak goreng untuk menemis Nah itu tadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat di goreng oriental Sasel Lofers jangan lupa ya untuk absen Sasel Lofers nontonnya dari mana aja nih Dan jangan lupa juga kalau misalnya Sasel Lofers ada keluhan apapun tentang seputar dapur Boleh banget langsung tanyain di kolom komentar kita Karena nanti ada Kak Dea yang akan membacakan komentar dari Sasel Lofers Halo Kak Dea Halo Sasel Lofers Nah sekarang langsung aja kita mulai proses pembuatan Oh ya Kak Resi nih kita pakai punggung Mie-nya itu mie telur apa 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 Ya kita disini menggunakan mie telur Tadi ya Wah ini udah ada yang absen nih dari Aceh nih Kak Resi Halo Aceh Oh ya boleh banget loh tanya-tanya Nanti Kak Resi langsung jawab ya Iya bener banget Nah ini kita setelah minyaknya panas Langsung kita masukkan bawang putih yang sudah Halo Pak Emang apa kabar Halo Pak Emang ada juga yang aslin dari Surabaya nih Kak Resi Halo Surabaya Pak Emang Jangan lupa nonton live kita sampai selesai ya Nah kan ada yang ketinggalan ini Kak Resi Boleh dikasih tau gak hari ini kita lagi masak apa Hari ini kita lagi buat mie goreng oriental Halo ada yang dari Kanada nonton tuh Pak Ya boleh ya Kak Dea Halo Pak Kalangan apa kabar Saya dari Pak Mulang Tangsel Keneng banget ngikutin live-nya saya nambah ilmu Makasih ya Makasih ya Asya Tila Selamat menikuti live-nya Selamat menikuti Ini kita tunggu sampai apa nih Kak? Ini sampai harum Lalu kita masukkan daun bawang Semarang nih Kak Halo Semarang apa kabar? Ada juga dari Bandung Kalau gak ada mie gelu bisa diganti dengan yang lain Kak? Iya bisa Kita bisa pakai mie fit ini Iya bener Halo Padang apa kabar? Kita sedang juga dari Selanjutnya kita masukkan ayam Ini kita tadi pakai paha filet ya Kak Iya bener banget ya Kita melihatkan paha filet Tapi kita paha filet kenapa gak dada Kak? Karena kalau paha itu dia teksturnya lebih lembut padahal ya Jadi dan dia juga lebih gusy ya Kak Iya bener banget ya Ini kita aduk terus sampai dia berubah warna Halo Makassar Ada yang nanya lagi bikin apa sih Kak Resi? Kali ini kita sudah membuat mie goreng oriental Ini sudah pas banget mau dikit Apa udah mau ingat-ingat dia menemani ya? Wah dan dari Belanda nih langsung kita Halo Belanda Halo Belanda Halo Belanda Tapi juga ada yang betet-betet ya Dari Depok Halo Depok Ada yang dari Banjir Masin Manado Halo Wah banyak banget yang akan kita ya Pokoknya enak tentu sampai habis ya Setelah kalau siapa penasaran nanti gak terlalu banyak kayak gimana Halo Manado apa kabar? Halo Sarawak apa kabar? Oh iya boleh juga loh pasti tau di daerahnya masing-masing tuh lagi cuasanya asal Karena disini kita lagi apa nih Marasi? Lagi panas tapi mendul ya Kak Den? Panas-panas pendul Jadi agak lembap gitu ya darahnya Kak Resi Halo Prabak Nah ini selanjutnya langsung Kita masukin baso-basonya ada baso tapi dan juga baso ikan Oh iya tadi tadi kan ada yang hanya kalau misalnya untuk pakai mie telur kita bisa nanti apa Atau kalau kaso leper mau lebih sehat lagi kaso leper juga bisa buat mie-nya sendiri Dan resepnya bisa nanti di sajiansedat.id ini Itu entet banget kita ya Iya dan nantinya bisa lu lagi kalau kita bisa bikin mie-nya sendiri ya Kak Iya dan nantinya sih Wah ngga lah Papua katanya di Papua mendung nih Di Jakarta juga mendung juga di Jakarta Malah kita katanya di Jakarta banget dan emang lagi mendung sih Halo Ampung atau kata Subang ada dari Makassar Halo liat semua BSD juga hadir Halo halo Lagi apaan tuh kalau dipakainya? Lalu kita menggunakan paha ayam kira ya Kak Tractor Halo BSD juga, apa kabar? Halo Nah ini ayamnya sudah buntah warna Masukin kiri terus kita masukin telurnya Oh biasanya sudah dikocok lepas Biasanya kan kita masukinnya kadang perlu dulu ya kalau resi ya Jadi ini kalau kita tumis kita matangin ayamnya dulu baru kita masukin Ini bener Kita harus makan ayamnya dulu Karena kalau ayam itu ngga boleh mat Mentah ya Kak Tractor Ya bener Halo apa kabar tadi? Apa kabar? Salahnya kalau lagi di Balikpapan lagi musim hujan nih Ini kita lagi panas mulut ada ya Nah karena musim hujan kan biasanya malas keluar ya Kak Resi ya Mending kita buat makanan sendiri Ini nih gampang banget Kayak cuma ya 10-15 menit udah jadi Wah ini keren banget nih dari Surya Dika Pratama Saya biasanya bikin juga sendiri dari sari wortel dan sayuran yang lain Wah itu bener bagus banget ya Kak Tia Itu juga bisa inovasi makan sayur Betul gitu loh Bagi kalau anak saya kan suka sesuai makan sayur lah Kak Resi ya Iya bener loh Kak Tia Oh iya Nah yang kayak gini boleh loh Yang punya resep sendiri juga bisa kirim tuas sajian sedap Nanti bisa dipajang di rubrik salat florit di mata beli caji Kak Resi Nah ini setelah telurnya berbuli langsung kita masukin sayur-sayurannya ya Ada wortel yang sudah dipotong tarik api Tolurnya kasih garam apa? Enggak Pak Tadi kita tolurnya sih gak kita bungkuin Karena nantinya kan akan kita bungkuin Yang akan dia bareng semangatnya Halo Mojak Karto Apa kabar? Buat laper Kak? Wah iya nih gak pada laper Terus kemasa aminnya langsung aja bikin di rumah ini Nah Pak Resi kalau ini mau bila tersepnya ada dimana ya? Nah Oh nanti ada di majalah sedap Sebuah hari Sebuah hari Bismillahirrahmanirrah Di rubrik on the place Karena on the place biasanya kita official untuk Bekinkan ya Kak Iya bener banget Kak Iya Enak banget tuh Apalagi kalau majalah sedap itu selalu terbit setiap awal bulan Jadi tinggal ditunggu aja Oke abisnya masukin Nah ini setelah sayurannya langsung aja kita masukin barutamanya nih Ini Nah ini kita minyak tuh rebusnya berapa lama Shay? Minyak cukup 4-5 menit aja atau sesuai selera Tapi kalau bisa sih jangan terlalu matang ya si kelompas Hmm kanan Padahal luondok ya Iya Dari Robloong datang laper deh nih Wah pas banget karena mau masuk makan malam ya? Iya Iya Halo Jaktim apa kabar? Halo Yoldawirda apa kabar? Nah ini kalau minyak sudah masuk langsung aja kita masukin tadi tadi ada saus tiram Satu sendok makan kecap manis Ini tambahannya basuh sama apa? Tadi kita ada basuh ikan, basuh sapi, terus ada ayam juga Kalau kasus-kasus mau diganti seafood juga bisa banget ya Kadia Hmm boleh pakai udang atau cumi tuh boleh jadi sesuai selera Ada kecap asin Kecap ikan Kecap ikan Kecap ikan Darum Darum Marisa bubuk Halo Baruong apa kabar? Dan ini cabai bubuk Oh jadi biar lebih tambah bagus lagi ya? Ini juga kalau misalnya saus saus pasuklah yang lebih besar juga boleh ditambah Boleh banget ditambahin lagi lebih banyak ya? Hmm Ini lumayan lumayan Mas 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 Nah ini kita aduk-aduk terus sampai menyatu ya sesuai pen Nah ini kalau sudah rata semuanya yang terakhir kita masukkan minyak ujian Dan ujian yang sudah kita sangrai rustkan Suatu bah external Rata semuanya dan mas Mas Suatu merupakan Mas Dari Mantap banget kalau pakai seafood ya bener banget Jadi ini sesoka sih boleh pakai seafood Boleh pakai daging juga boleh Nah ini langsung aja Kak Dea kita sajiin Oh ya ini juga bisa buat bekel anak-anak ya Kak Lestri ya Iya bener banget bekel anak atau mau cemilan selingan makanan selingan sebelum makanan utama juga bisa Pas banget deh undung-undung gini Iya pas banget nih kita lagi menunggu kayak gini kita bikin mie goreng oriental ini tuh server Wah cepet banget deh Kak Asi ya Iya bener banget tinggal aduk-aduk semuanya jadi Namanya ada yang nanya ini tadi pakai saus tiram pakai kecap lagi enggak Kak? Iya tadi kita pakai kecap lagi dan pakai saus tiram juga Jadi dia ada rasa manis guluh apakah yang enggak ternyata Terus ini tadi kita pake bersatu Pak Ini pakai ujian yang nanya Nah ini tadi bagaimana cara membuat mie goreng oriental Mudah banget kan saus tiram pas caranya dan bahan-bahannya pun mudah banget juga untuk saus tiram pas dapet Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe youtube channel kita Karena nantinya videonya akan kita upload di youtube channel sajian sedap Bye bye Sub indo by broth3rmax